Oke, Bang Basarah, sekarang saya minta pendapat dari Bang Basarah, sama yakinnya tidak dengan Bang Daniel disini? Nggak ada maksud untuk menyindir, menyerang, ataupun hubungan dengan posisi PDIP yang KTE PDIP. Tapi Bang Daniel mengatakan disini kayaknya PDIP nggak oposisi deh, Bang Basarah. Sebelum saya menjawab itu, Caca, izinkan saya menuntaskan dulu isu kita yang pertama. Bahwa tadi saya sudah amini pernyataan Pak Prabowo bahwa Bung Karno itu adalah milik rakyat, milik bangsa, bukan milik satu partai politik tertentu. Ya itu kami amini dan kami berterima kasih untuk itu. Tetapi harus diakui bahwa satu-satunya partai politik di parlemen, atau bahkan mungkin partai politik non-parlemen lainnya, yang di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mencantumkan satu misi perjuangan untuk membumikan pemikiran-pemikiran dan ajaran-ajaran Bung Karno dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDI Perjuangan. Jadi dengan demikian hubungan Bung Karno dengan PDI Perjuangan bukan hanya hubungan biologis karena Ibu Mega adalah putri pertama beliau, tetapi juga ada hubungan ideologis dan juga ada hubungan historis-organisatoris. Mengapa? Karena dulu embryo PDI Perjuangan adalah partai nasional Indonesia. Tapi sekali lagi, namun demikian kami tidak pernah punya motif untuk meletakkan Bung Karno, menggerdirkan Bung Karno, hanya menjadi milik satu partai politik tertentu. Kedua, mengenai tendensi pernyataan Pak Prabowo dikaitkan dengan pernyataan Pak Ganjar Pranowo. Dalam dunia politik, interpretasi dan penafsiran itu sangat mungkin terjadi. Nah kita tidak bisa melarang orang untuk berpikir dan beropini. Tetapi satu hal yang pasti, kalau kita berpegang pada rule of game organisasi, maka sudah kami tegaskan berulang-ulang bahwa menyangkut keputusan strategis partai, ke dalam dan ke luar, apalagi menyangkut kepentingan bangsa dan negara, ada pada hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan itu kewenangan yang dimiliki Bumega menurut AD ART kami. Namun demikian, Bumega masih mau mendengar pernyataan, pendapat, usulan, akar rumput, tentang bagaimana sikap PDI Perjuangan. Oleh karena itu, tanggal 24 dan 26 Mei yang akan datang, akan digelar sebuah rapat kerja nasional partai. Salah satunya adalah, Bumega ingin mendengar lebih dahulu bagaimana pandangan, saran, dan masukan para pengurus partai di bawah tentang keputusan politik yang diapit. Di sanalah baru PDI Perjuangan melalui hak prerogatif Ketua Umum akan menentukan arah politik selanjutnya. Apakah berada atau di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Namun demikian, satu hal yang pasti, Pak Caja dan Bung Daniel, bahwa ideologi PDI Perjuangan itu adalah Pancasila. Esensi daripada Pancasila itu adalah gotong royong. Jadi tidak mungkin PDI Perjuangan akan mengganggu pemerintahan Pak Prabowo. Karena ideologi kita memberikan tuntunan untuk itu. Tetapi cara kita membantu pemerintahan Pak Prabowo kan tidak harus masuk di dalam parlemen. Justru dengan mengambil fungsi pengawasan jalannya kekuasaan pemerintahan justru kita ingin membantu cita-cita Pak Prabowo untuk membuat pemerintah rakyat ini tidak lapar. Menjaga kekayaan negara agar tidak dicuri dan sebagainya. Itu visinya PDI Perjuangan. Tapi sekarang lagi cacah, keputusan hal itu ada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan. Bukan di tangan yang lain. Ditahan dulu Bang Basarah. Kalau begitu saya balikan. Kita kayaknya nggak selesai nih Bung Karno dan juga PDIP. Bang Daniel, di PDIP, ADART itu adalah falsafa Bung Karno. Gerinderan nggak punya. Jadi nggak ada yang salah dong kalau PDIP mengklaim Bung Karno. Ini seperti apa? Boleh dijawab? Iya, siapapun boleh mengklaim. Tapi tidak bisa tentu menyatakan bahwasannya Bung Karno adalah milik satu kelompok. Itu justru mengkerdilkan Bung Karno. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Basarah bahwasannya Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bahkan milik dunia. Karena pikiran-pikiran bernas dari Bung Karno itu adalah pikiran yang maju. Yang sangat kontekstual bahkan sampai dengan detik ini. Jadi semangatnya kalau kemudian ada yang secara administratif. Itu kemudian meletakkan falsafah dan pemikiran Bung Karno sebagai rujukan utama. Itu baik tentu. Tapi yang jelas semua partai politik pun demikian seluruh rakyat Indonesia. Itu juga punya semangat yang sama secara subtansial. Terkait dengan pemikiran-pemikiran Bung Karno. Termasuk Pak Prabowo, termasuk Gerindra misalnya. Kalau Anda baca manifesto Gerindra. Itu banyak sekali memuat pikiran-pikiran Bung Karno. Tentang bidik hari, tentang kebudayaan dan sebagainya. Saya dapat poin ya Bang Daniel.